Sembilan pemuda tewas secara beruntun usai pesta miras di desa Karanggondang, Kecamatan Melongo, Kabupaten Cepara. Pemilik angkringan sekaligus peracik berinisial P ditetapkan jadi tersangka. Kapolres Cepara KBP Barsono mengatakan, bermula adanya laporan dari perangkat desa melaporkan ada tiga orang meninggal dunia akibat minum miras oplosan. Dari laporan tersebut, Polres Cepara melakukan penyelidikan dan menemukan fakta-fakta yang saat ini sudah dinaikan inisial P sebagai tersangka. Pemilik warung angkringan yang menjual miras oplosan. Sejumlah barang bukti diamankan oleh Polres Cepara diantaranya berupa 4 dirijen etanol, jerigen ada 5 liter, 1 dirijen alkohol kadar 96%, berisi 20 liter, 1 dirijen berisi 12 liter etanol. Pengukur kadar alkohol, 1 botol miras oplosan. Dan informasi memang kemarin ada 8 orang yang masih dirawat 2 sakit dan informasi saat ini 6 orang dari 8 itu sudah pulang dan sudah pulih hingga 2 orang. Dari kasus tersebut tersangka disangkaikan pasal 20 KUHP, pasal Undang-Undang 146 nomor 18 2012, pasal 196 nomor 36 tahun 2009, tentang kesehatan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!